Di hari keempat invasi Rusia di Ukraina, Putin sudah memerintahkan pasukannya untuk siaga nuklir nih Prof. Mengutip data Arms Control Association, Rusia saat ini pemilik senjata nuklir terbanyak nih Prof. Nah alasan Putin menyiagakan nuklir adalah karena reaksi yang tak bersahabat dari NATO menyusul invasi Rusia di Ukraina. Nah apa arti siaga nuklir Rusia ini nih Prof? Mengingat Rusia sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia Prof. Sebenarnya ini merupakan peringatan ya dari Presiden Putin, karena Putin tidak mau Amerika Serikat dengan NATO turut campur dalam serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Jadi Putin sudah mengatakan bahwa kalau Amerika Serikat dan NATO ikut terlibat, maka dia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata nuklir yang dimeniki oleh Rusia. Dan memang kita tidak bisa berspekulasi kalau misalnya Putin sudah melakukan ancaman seperti ini. Buktinya memang beberapa waktu yang lalu banyak pihak yang mengatakan bahwa Putin hanya melakukan gertak sambal, katakanlah gitu, untuk masuk ke Ukraina, ternyata itu yang dia lakukan meskipun sempat dia mundur tetapi kemudian dia masuk ke wilayah perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Nah jadi menurut saya ini tidak bisa main-main dan kemarin ini di Amerika Serikat ada State of Union dari Presiden Joe Biden dan dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Sudah ditegaskan seperti itu, karena Biden pun berhitung ini bukan gertak sambal tetapi ini bisa serius dan ini bisa menjadikan perang dunia ketiga berada di ambang pintu. Demikian. Oke Prof mungkin apakah ini suatu memang ancaman gitu artinya jika Anda ada yang mau mencoba ikut campur atau seperti apa ya Putin langsung tidak segan-segan untuk melakukan rencananya tersebut Prof ya. Betul, jadi ini ancaman yang sebenarnya bukan main-main, bukan cuma gertak saja ya, tetapi bisa dijalankan oleh Putin. Kalau misalnya memang tadi NATO maupun Amerika Serikat terlibat di dalam perang yang sekarang ini sedang berlangsung di Ukraina. Serius ya? Serius ya? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!